Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil di Subang terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jembatan Senin pagi. Mobil beserta penumpang baru dapat dievakuasi setelah petugas melakukan pencarian lebih dari 5 jam. Setelah melakukan proses pencarian selama lebih dari 5 jam, tim gabungan dari Damkar, TNI, dan Polri akhirnya menemukan mobil dan jasad korban yang terjatuh ke dalam sungai. Korban ditemukan sekitar 20 meter dari titik awal korban tenggelam. Saat ditemukan korban yang berada di bangku belakang mobil sudah dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cireng Subang. Sedangkan bangke mobil baru dapat dievakuasi setelah dibantu kendaraan derek besar dari Tol Cipali. Kecelakaan ini terjadi pada Senin Dinihari. Mobil yang dikemudikan Agam Ganjar 46 tahun, warga kampung Bumi Asi Desa Cidadap, Kecamatan Pagaden Barat Subang, melaju dari arah Purwadadi menuju Sukamindi. Tepat di atas jembatan sungai di Pagaden, diduga korban mengantuk, sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga menabrak pagar pembatas jembatan dan terjun ke dalam sungai. Mobil dari arah sana melaju cepat, langsung jatuh nembrak, itu pagar pak. Pagar langsung jatuh ke sungai? Iya. Oh, itu kejadian jam berapa? Jam 2 seprapat. Polisi masih melakukan pencarian korban, karena diperkirakan di dalam mobil terdapat lebih dari satu orang. Kendaraan tersebut sudah kita tarik dengan secara manual dengan masyarakat, dengan tim Gagana. Setelah itu kita lihat kendaraannya itu sejenis perosa. Ternyata kita lihat dari dalam kendaraan itu hanya baru satu kita temuin korban, atas sama Agan Ganjar, alamat Pagaden Barat, didadap usia 46 tahun. Kasus ini kini ditangani aparat Polsek Pagaden Subang. Dian Firman Syah, Kabupaten Subang.